Dengan perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi yang kita terima setiap hari, kita jadi semakin tahu tentang banyak hal. Tetapi, apakah kita semakin tahu tentang Indonesia? Selamat datang di TWK, Tes Wawasan Kebangsaan. Bersama saya, Jovial Dalofes. Episode kali ini adalah highlight untuk babak penyisihan grup B. Dan inilah tim-tim yang ada dalam grup B. Yang pertama, ada tim gamers. Audi, David, Andi. Yang kedua, ada tim politikus muda. Shalimar, Anggo, Farah. Tim K-Poppers, Gedi, Vivi, Neta. Terakhir, ada tim Wibu. Ayesha, Dito, Duina. Semua tim akan berhadapan satu sama lain. Tim yang menang akan mendapatkan 3 poin, yang kalah 0 poin, dan tidak ada seri. Dua tim dengan nilai tertinggi akan maju ke babak berikutnya. Langsung aja kita ke pertandingan pertama hari ini. Di pertandingan pertama, ada tim politikus muda melawan tim gamers. Waktu Indonesia Belajar Di babak ini, tim akan memilih satu provinsi dan host akan memberikan pertanyaan seputar provinsi tersebut. Jika tim merah benar, maka provinsi tersebut akan berubah menjadi warna merah. Namun jika salah, maka akan dilempar ke tim putih. Dan apabila kedua tim menjawab salah, maka provinsi tersebut akan halus. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan TWK, tim gamers memiliki strategi yang unik. Yang jauh dulu, yang jauh dulu deh. Jawa Barat. Ya jauh banget itu Jawa Barat ya, Bekasi. Oke siap, paham. Jawa Barat, let's go. Wisata Green Canyon terdapat di A. Cimahi, B. Cirebon, C. Pangandaran, D. Cianjun. Ini banyak sekali bisik-bisiknya, ya? Pangandaran. Ini berdasarkan pengetahuan atau berdasarkan... Kalian harus berterima kasih kepada Tang Ting Tung. Kalian bisa. Pogi kan? Silahkan pilih satu provinsi. Sulawesi Selatan. Kapal ini menjadi lambang dari kapal layar peribumi Nusantara. Dan merupakan hasil dari teknologi tradisional masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. David terlihat ragu. Baik. Kapal ya? Peran tentang kapal nih. Oke. Kapal. Apa nama kapal ini? A. Pencalang. B. Kora-kora. C. Pinisi. D. Titanik. Kenapa tau kopi kapal api ya? Gue dengerin, kapal ini sih pernah masuk iklan. Cuman iklan A apa ya? Feeling gue C ya? Ya. Feeling gue juga kuat. Menurut feeling kami. Feeling kami. Feeling kami sebagai gamers yang tidak tinggal di sana. Instinct lah ya. Instinct kita lah. Instinct sebagai kita gamers. Kita sih milihnya bukan A. Bukan B. Ya. C kayaknya iya. Ya. D enggak. Jadi jawaban kita yang C. Mode-modean salah. Semoga salah. Kita pengen salah. Kita pengennya yang susah soalnya. Jadi salah nggak apa-apa. Tapi karena terlalu gamang kita kayaknya salah. Jadi nggak apa-apa deh. Iya. Iya. Tiga poin untuk tim gamers. Kita mau salah. Susah banget salah ya? Kita mau salah. Susah banget salah ya? Kita mau salah. Masih sudah menang. Aku nggak ngerti lagi. Silahkan provinsi berikutnya. Kalimantan Barat. Kalimantan Barat memiliki tim basket di IBL. Timnya adalah A. Kalbar Basketball. B. Pontianak Basketball. C. Hangtuah Basketball. D. Bumi Borneo Basketball. C. Hangtuah. Hangtuah adalah tim dari Jakarta. Tim gamers silahkan. Karena kita meta feeling lagi. D. Kita jawab D. Feeling. Feeling. Jadi dari feeling kalian bukan Kalbar Basketball. Bukan Pontianak Basketball. Bukan. Tapi Bumi Borneo Basketball. Tentu saja. Karena gini. A. B. Namanya Basic. Kalau tim itu kan harus unik ya? C. Udah salah. C. Udah salah. Berarti D yang namanya unik. Unik banget. Basketball. Jadi born sebagai EO. Empat poin untuk tim gamers. Ini gimana caranya kalian mendapatkan jawaban-jawaban ini? Saya juga nggak ngerti. Biasa. Karena gamers banyak di Indonesia. Jadi mereka mentransferkan pikiran mereka kepada kita. Betul ya? Tim gamers silahkan provinsi berikutnya. Tadi kita sudah berembuk ya. Jadi karena kita selalu menang. Maluku M. Menang? Maluku. Maluku soalnya. Karena kita sama-sama M ya? M menang. Karena sama-sama Maluku. Baik. Banda Neira. Merupakan satu-satunya pulau di mana rempah. Titik-titik-titik tumbuh di Indonesia di masanya. Rempah inilah yang menarik perhatian Belanda. Terhadap Indonesia pertama kalinya mereka kesini. Rempah ini adalah A. Palak. B. Kayu manis. C. Cengkeh. D. Jahe. Jadi apa kita mau gambreng aja? Gak ada Ajinomoto gitu. Gak ada. Gak ada. Kita gambreng aja kali. Ayo. Yang jawab gambreng ya? Tuh, dua, tiga, hong, tiga, paham, gambreng. Oke. Jawab. Oke. Berdasarkan kembali lagi dengan meta-feeling kita. Karena kita sepaling gamers ya. Jawaban kita tadi itu... C ya bener ya? C. C itu adalah... Apa tadi? Cengkeh. Cengkeh. Emang ilmu pengetahuan itu kadang-kadang lebih baik daripada feeling. Kalian kali ini salah. Silahkan. Tim poin terus muda ini kesempatan merebut poin mereka. Tadi mereka merebut poin kalian. Silahkan merebutnya kembali. Berdasarkan kami yang sudah melewati pendidikan dasar hingga sekolah tinggi. Tidak pake feeling. Gak pake feeling. Emang ilmu. Jawabannya A. Pala. Satu poin untuk tim politikus muda. Beradil. Dan dicuri poin, dicuri poin lain. Beradil. Beradil. Skor di akhir babak pertama adalah 4-4. Sejauh mana tim gamers dapat mengandalkan feeling mereka? Skor akhir setelah babak pertama dan babak kedua di TWK ini adalah... 7 untuk tim gamers dan juga 6 untuk tim politikus muda. Selamat tim gamers kalian telah menang. Di luar dugaan, tim gamers berhasil mengalahkan politikus muda. Dan berikutnya, kita akan menyaksikan pertandingan yang paling ditunggu-tunggu netizen. Tim Weeboo versus tim K-popers. Urinan, next level ini sudah. Panggap semuanya. Oke, siapa duluan yang mau mulai? K-popers atau Weeboo? Gampang ya? Gangsuit kali? Oh, silahkan. Mau ada suite? Ini belum pernah terjadi di TWK sebelumnya. Belum ada? Belum pernah. Ini pertama kali, silahkan. Gimana nih suite-nya? Di sini aja ya, depan sini ya. Oke, belakang-belakang. Buting batu kertas ya. Satu. Dua. Tiga. Satu. Dua. Tiga. K-popers, silahkan pilih salah satu provinsi di Indonesia. Kita pilih Papua. Pertanyaan dari Papua. Dendeng daging rusa, merupakan kuliner khas daerah. A. Merauke. B. Biak. C. Wamena. D. Timika. Jawabannya Wamena. Ini nebak ya? Iya. Salah. Timu ibu? D. Timika. Timika itu kalau nggak salah deket Freeport. Tapi itu juga merupakan jawaban yang salah untuk pertanyaan yang ini. Jawabannya adalah Merauke. Oke. Timu ibu, silahkan pilih satu provinsi. Sumatera Selatan. Jargon orang Palembang. Untuk bentuk solidaritas. Baik sesama orang Palembang. Atau yang merantau sering dikenal dengan. A. Wongkito Saudara. B. Wongkito Sama. C. Wongkito Galo. D. Wongkito Asli. Ini kayaknya pede banget kalian. C. Wongkito Galo. Ini pede banget loh. Pernah tinggal Palembang, dia kan lama di Palembang kan? Betul sekali. Satu poin untuk tim ibu. Tim ibu, silahkan pilih satu provinsi. DKI Jakarta. KJP adalah sebuah kartu akses bagi warga DKI Jakarta. Yang dikeluarkan saat kepemimpinan Jokowi sebagai gubernur. KJP itu kartu akses di bidang A, UMKM. B. Kesehatan. C. Pendidikan. D. Perpajakan. Pendidikan. Kepanjangan KJP. Kartu Jakarta pintar. Satu poin untuk tim ibu. Tim K-Poper silahkan satu provinsi. Kita pilih Banten. Bandar udara terbesar di Indonesia ada di Banten. Benar atau salah? Jawabannya benar. Benar? Iya. Satu poin untuk tim K-Poper. Selamat. Waktu Indonesia Tau. Pada babak ini, tim akan memilih dua provinsi dan mendapatkan pertanyaan dengan skala nasional. Jika benar menjawab, provinsi tersebut akan berubah warna sesuai dengan warna tim. Namun, apabila jawaban salah, pertanyaan tidak akan dilempar ke tim lawan dan provinsi pilihan menjadi hangus. Silahkan pilih dua provinsi. Jawa Tengah, Jogja. Kain khas Indonesia yang memiliki banyak corak dan bernilai seni tinggi adalah kain. Ini tidak ada pilihan ganda. Dua poin untuk tim Wibu. Silahkan pilih dua provinsi. Kita pilih Aceh. Aceh. Sama... Bengkulu itu di mana? Bengkulu itu di mana ya? Bengkulu adalah sebuah provinsi. Boleh? Bengkulu belum terpilih. Bengkulu belum terpilih. Mau datang ke depan nunjuk Bengkulu di mana? Boleh? Oh, enggak usah. Boleh. Silahkan tebak. Bengkulu ada di mana? Kalau kami yang nunjuk dapat poin enggak? Silahkan. Bengkulu. Mereka dulu ya. Coba Bengkulu di mana? Silahkan nunjuk. Kalimantan. Enggak tahu gue buta peta cuy. I'm blind with maps. Silahkan Bengkulu. Itu Kalimantan sebelahnya Kalimantan. Kalimantan. Luka. Aneh. Kamu aja kalau kita cek. Oh, itu Kalimantan. Nah, ini kan. Itu Sulawesi. Itu Sulawesi. Itu Sulawesi. Itu Kalimantan Sulawesi Bengkulu. Ini Kalimantan Sulawesi Bengkulu. Bungkulu seaganya. Lihat harus maluku. Berarti Kalimantan Sulawesi Bengkulu ya? Gak ngerti sih. Bisa-bisa kita kalah poin. Iya, bisa-bisa kita kalah poin. Enggak tahu sih. Saya buta peta. Maaf. Mungkin ada yang mau nunjukin Bengkulu di mana? Silahkan. Silahkan. Bengkulu. Bengkulu itu di sebelah sini? Oh, jauh ya? Ayo, saya sangat benar. Tapi boleh? Ini pertanyaan untuk Aceh dan Bengkulu ya? Oke. Gak apa-apa. Aceh dan Bengkulu. Brand sepeda berikut adalah merek Indonesia. Kecuali. Polygon United Element Giant. Giant Swalayan dan Giant Sepeda itu dua hal yang berbeda. Saya cuma mau make sure. Iya, itu adalah dua hal yang berbeda. Karena kalau yang itu dari Malaysia. Giant Swalayan. Swalayan sama lain. Element. Gak tahu. Langsung gak yakin. Dilihatin langsung gak yakin ya. Element. Salah. Giant kayaknya. Salah, Giant. Tuh kan? Bukan brand dari Indonesia. Brand sepeda. Element United adalah brand lokal. Polygon juga. Pertanyaan kali ini. Berlapis ya. Jadi ada dua pertanyaan. Kalau kalian bisa jawab pertanyaan pertama. Bakal ke pertanyaan kedua. Kalau kalian salah di pertanyaan pertama. Gak bakal ke kedua. Kalau kalian salah di pertanyaan kedua. Satu poin. Silahkan pilih dua provinsi. Riau dan Jambi. Indonesia terletak di antara berapa benua? Asia dan Australia. Dua poin untuk tim WIBU. Oke. Ini senit loh. Silahkan pilih dua provinsi. NTT sama Gorontalo. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Claire Subratman. Yakin sekali ya? Iya dong. Ada berapa stanza di lagu Indonesia Raya? Ini udah berapa? Hitungin dong. Marilah kita bersyuk. Indonesia bersyuk. Berapa ini? Itu gak? Satu. Dua. Tujuh. Tujuh. Tujuh? Tadi itu udah panjang banget loh. Cuma tujuh ya? Bismillah. Bismillah. Tujuh. 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 Ayo. Satu poin buat tim T-POPers. Sedikit diketahui lagu Indonesia Raya memiliki tiga stanza. Sejak tahun 2017, lagu Indonesia Raya diwajibkan untuk dinyanyikan ketiga stanzanya dalam upacara tertentu. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Marilah kita mendoa, Indonesia bahagia. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Tim K-POPers memenangkan pertandingan dengan skor 8-6. Dengan itu, kelasmen sementara di Kube adalah... Sepertinya politikus muda tidak bisa menerima kekalahan mereka di game pertama. Mereka pun mulai menunjukkan taring mereka. Kalian harus tahu penduduk DKI ada berapa. Silahkan. Berdasarkan sensus di tahun 2021, Sikat. Tentuannya ada 11 juta. Satu poin untuk tim politikus muda. Masa muda. Lagu bungong titik-titik adalah lagu populer dari Aceh. A. Jempa. A. Jempa. Udah di luar dari sini. Ini ada pilihan-pilihan lain. Bungong Jempa. A. Satu poin lagi untuk tim politikus muda. Musisi. Musisi ini dari Maluku kecuali. A. Glenn Fredly. B. Young Lex. C. Gamaliel. D. Unmesh. Young Lex. Salah. Saya lempar dulu ke tim politikus muda ya. Unmesh. D. Unmesh. Oke, Unmesh itu dari NTT. Kalian benar. Oke. Wow. Satu poin lagi untuk tim politikus muda. Nama wakil presiden Indonesia yang lahir di Sumatera Barat adalah A. Yusuf Kala. A. B. Maruf Amin. C. Muhammad Hatta. D. B. J. Habibi. Satu, dua, 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 tiga. Muhammad Hatta. Satu poin untuk tim politikus muda. Mereka berhasil memenangkan pertandingan ini dengan telak. Skor terakhir adalah 9-4. Sekarang kembali ke tim gamers. Apakah mereka masih memiliki keberuntungan? Provinsi yang kalian pilih adalah Jawa Tengah. Jawa Tengah. Baik. Ibu kota provinsi Jawa Tengah adalah A. Solo. B. Surakarta. C. Yogyakarta. D. Semarang. Ibu kota Jawa Tengah. Siapa yang Jawa Tengah? Iya, iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita jawab. Ibu kota Jawa Tengah adalah? Semarang. Yakin? Iya. Solo ada Kraton. Kraton. Ada Jokowi ya? Eh? Salah, salah ya? Beda. Benar. Wali kotanya anak Jokowi loh. Ada satu kota, wali kota anak Jokowi. Itu bukan ibu kotanya. Ayo semangat sedikitnya kawan-kawan. Tiga, dua, satu. Ibu kota Jawa Tengah adalah Solo. Tadi Semarang sekarang Solo ya? Lock ya? Fix Solo. Fiks, Fiks, Fiks. Fiks Solo. Fiks. Solo. Karena dibilang Jokowi. Karena? Anaknya Jokowi di Solo. Anaknya Jokowi di Solo berarti itu adalah ibu kota Jawa Tengah. Gak tau. Jangan hujat kita guys. Maaf. Solo. Solo ya? Ini yakin banget ya Solo ya? Iya, bismillah deh. Tim gamers menurut kalian apa? Ibu kota Jawa Tengah. Oh iya maaf ya. Maaf banget, maaf banget. Pilihannya adalah Solo, Surakarta, Yogyakarta, Semarang. Perembukan terlama untuk ibu kota Jawa Tengah. Kita mencoba untuk abstain. Kalian mau abstain gak bisa? Berdasarkan diskusi kita bertiga. Berdasarkan feeling kita bertiga. Feeling kita yang tadi lumayan bagus. Gak tau sekarang gimana ya? Coba aja dulu. Gak tau kita sih Semarang. Ada Lumpia loh di sana. Lumpia Semarang. Enak banget. Enak kan itu? Betul. Tapi di Solo ada anaknya Jokowi. Iya. Solo soalnya Korea. Baik, jawabannya adalah Semarang. Tuh, kan tadi tuh gue diyakit bahwa. Satu poin untuk tim gamers. Gak pernah ada orang segala ini tentang provinsi Jawa Tengah. Selain kalian berenam. Oke, jadi skor sementara untuk akhir babak satu adalah enam poin untuk tim kpopers. Dan dua poin untuk tim gamers. Tim kpopers memenangkan pertandingan ini dengan skor 8-6. Kalau tim gamers mau maju ke babak selanjutnya, mereka harus menang di pertandingan berikutnya melawan tim WIB. Apakah keberuntungan masih berpiak pada mereka? Silahkan gamers. Provinsi berikutnya. Sulawesi. Sulawesi. Sulawesi mana? Tenggara belum? Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara merupakan pemekaran dari provinsi A. Sulawesi Tengah, B. Sulawesi Utara, C. Sulawesi Selatan, D. Sulawesi Barat. Mereka tuh sebenernya lama. Karena bukan mikirin jawabannya. Mikirin cara jawabannya. Harus kayak D. Depok. D. Depok. Apa tadi gitu? Aduh nih nih. Kita lihat, kita lihat. Kita approve. Kita approve otongan. Deal, deal, deal. 1, 2, 3. Oke. Jadi ini Sulawesi. Ini Sulawesi. Ini Mekar. Sulawesi Tenggara. Ya kan? Iya. Bermekaran. Bermekaran. Oke. Utara. Jadi utara. Ya karena dia tiba-tiba di bawah. Iya. Jadi dia dari Tenggara. Dia mekar. Ke utara. Dia lewatin laut dulu berarti ya. Ya saja berang-berang. Menurut kalian Sulawesi Tenggara adalah pemekaran dari provinsi? Selatan. Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, iya. Jadi tadinya Tenggara itu provinsi Sulawesi Selatan? Iya. Sekarang dia provinsi sendiri ya. Kendari. Satu poin untuk tim Wibu. Lihat itu Tenggara 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 itu Tenggara. Ketawa, gue jadi ketawa juga dong. C. Telebeh. D. Merah. Bungong. Titik. 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 Lagu sangat terkenal. Bungong sesuatu. Bungong. 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 terakhir adalah merah itu warna apa merah bungong merah itu jawabannya bungong merah bungong jempa bungong di Aceh satu poin untuk ibu-ibu tadi dia nyanyiin kan bisa juga nyanyiin bungong merah bungong merah penciptanya David Beat PSSI adalah organisasi sepak bola perbasi adalah organisasi basket ya kalau PBS ini organisasi enggak tahu enggak tahu enggak tahu kasih tahu pbse-sport 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 Rama X iya lu dengernya pb vpbe-sor Tidak ada E. Tidak ada E. Kenapa jadi gue? Kenapa jadi gue? Kok mikir? Tadinya udah pede gitu loh. Kok mikir lagi? 3, 2, 1. Apa? Jawab. Kok apa? Bulu tangkis. Berarti kepanjangan PBSI adalah? Persatuan. Persatuan. B? Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Ada P, ada B, ada SI. Kan P nya persatuan. SI nya seluruh Indonesia. B nya apa? Ya itu. B nya apa? Binggong. B nya tadi dijawab. Kok jadi bingung? Persatuan bulu sangkis. Bulu tangkis. Susi susanti Indonesia. Revisi ya. Tunggu ya. Revisi ya. Sabar. P nya persatuan. Persatuan. Bulu. Bulu sangkis. Gak gitu. Gak gitu. Coba coba. Yang bebas. Bulu tangkis. Berenang. Apa ya? Kalian tadi udah bilang PBSI untuk bulu tangkis. PBSI kepanjangannya. Persatuan bulu tangkis seluruh Indonesia. Perhatuan bulu tangkis seluruh Indonesia. Akhirnya. Dua poin untuk tim gamers. B nya udah dijawab. Abis itu dia cari. B nya apa? B persatuan. SI seluruh Indonesia. B nya apa ya? Satu lagi pertandingan yang cukup jauh skornya. Sepuluh untuk tim wibu. Dan empat untuk tim gamers. Dan berikut adalah klasmen sementara grup B. Satu kemenangan dari tim politikus muda atau tim wibu. Bisa membawa mereka ke babak delapan besar. Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Soalnya seingat saya disitu ada prasasi tertua di Indonesia. Jadi itu bukti bahwa sudah berdiri kurang lebih 1.000 ikat saun. Sangat spesifik ya. Benar. Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Usia kota itu berdasarkan prasasti Sriwijaya atau prasasti Kedukan Bukit. Usia prasasti bertanggal 16 Juni 683 Masehi atau 1300 tahun yang lalu. Satu poin untuk tim wibu. Keren. Kering. Kering. Bahaya juga loh ini Gito loh. Mulai keluar apinya. Cocok masuk PDI Perjuangan. Tim politikus muda silahkan satu provinsi. Kita pilih Jawa Barat. Berikut ini adalah lagu daerah dari Jawa Barat kecuali. A. Manuk Dadali. B. Tokecang. C. Bubui Bulan. D. Jali-jali. D. Jali-jali. D. Jali-jali. Apa nama Taman Laut Nasional yang terletak di Sulawesi Utara? A. Taman Laut Raja Ampat. B. Taman Laut Wakatobi. C. Taman Laut Siladen. D. Taman Laut Bunaken. D. Taman Laut Bunaken. Yakin. Skornya berapa nih sebentar? 3-3. Skor terbaru adalah 4-3 untuk kalian. Oke. Silahkan tim politikus muda. Oke kita pilih Sumatera Barat. Bukit Tinggi adalah salah satu pusat perdagangan grosir terbesar di Sumatera Barat. Pernyataan bahwa Bukit Tinggi adalah kota terbesar di Sumatera Barat adalah benar atau salah? Terbesar secara geografis dan juga populasi. Bukan populasi, geografis. Terbesar benar? Tadi secara geografis ya? Apakah dia terbesar atau bukan di Sumbar? Bukan. 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 Salah. Menurut kalian kota terbesar di Sumatera adalah? Bukan Bukit Tinggi. Kalau bisa menebak apakah kota terbesar di Sumatera? Kayaknya bukan Bukit Tinggi. Politikus yang selalu menghindari jawaban. Ada jawaban dihindari. Baik. Satu poin untuk tim politikus muda. Setelah kejar-kejaran skor antara tim Wibu dan tim politikus muda, akhirnya kemenangan menjadi milik tim politikus muda. Inilah kelas main terakhir di babak pengisihan grup B. Selamat kepada tim politikus muda dan tim K-popers. Kalian berhasil maju ke perempat final TWK. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa di video tikka. Terima kasih sudah menonton!